Halo Miss Ines, Halo teman-teman, hari ini saya akan memberitakan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan alam. Ada banyak kejadian yang disebabkan oleh alam. Pada kesempatan ini, saya hanya akan menceritakan lima kejadian yang berkaitan dengan alam. Yang pertama adalah angin kencang dan petir yang menyebabkan pesawat jatuh karena awan komulonimbus. Ada tiga kecelakaan pesawat di Indonesia yang tercatat dalam 10 tahun terakhir yang disebabkan oleh awan komulonimbus. Contohnya adalah Sriwijaya Air SC-182 adalah pesawat yang baru-baru mengalami kecelakaan. Sriwijaya Air jatuh karena kerusakan mesin. Akibat menembus awan komulonimbus pada bulan Januari 2021. Semua penumpang dalam pesawat meninggal. Awan komulonimbus terjadi karena pencampuran angin dingin dan udara lembab sehingga menimbulkan pergesekan yang mengakibatkan terjadinya petir. Yang kedua adalah banjir. Banjir adalah salah satu contoh banjir yang terjadi di Jeneberang pada Desember 2020. Pada gambar ini kita dapat melihat masyarakat yang sedang mengangkut kasonya untuk mengungsi. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang deras dan meningkat. Meningkat Apabila selokan dan saluran air tersembat, maka akan menyebabkan banjir. Pada gambar ini kita dapat melihat sampah yang bertumpuk. Ini adalah banjir yang terjadi pada April 2019. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor terjadi di Sumedang pada Januari 2020. Dua orang meninggal. Yang keempat adalah tsunami. Tsunami terbesar di Indonesia terjadi di Aceh pada tahun 2004. Tsunami terjadi karena adanya pergesekan gempa bumi. Dua lemping bumi. Tsunami biasanya terjadi setelah gempa bumi. Juga ada tsunami di Palu pada tahun 2018. Yang kelima adalah gempa bumi. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena piring tektonik bergerak. Ada gempa bumi di Palu pada tahun 2018. Juga ada gempa bumi di Sulawesi Barat Mahudu Barat 15 Januari 2021. Demikian laporan saya. Terima kasih Miss Ines dan teman-teman. Selamat tinggal.